Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, perkenalkan nama aku Uci Aryati Di video kali ini sesuai judulnya Aku mau buat Gramedia Book Haul Dan ini dia paketnya, masih di box Semuanya ada 5 buku Dan aku beli di Gramedia Official Soap Melalui akun Shopee Jadi buat kalian yang penasaran Apa aja sih yang ada di dalam box ini Tonton video ini sampai habis ya Oke langsung aja kita unboxing Usah ya Selamat menikmati Oke teman-teman jadi ini bukunya 1 2 3 4 5 ada 5 buku untuk buku yang pertama adalah segala galanya Ambiar karya Mark Manson yang merupakan sebuah buku tentang harapan jadi di tahun 2018 aku juga udah sempat baca bukunya yang berjudul sebuah seni untuk bersikap bodo amat dan itu bagus menurutku jadi penasaran untuk baca bukunya yang ini dan ini termasuk buku self-improvement harganya disini tertera Rp90.000 tapi untuk akun Shopee aku lihat kemarin harganya Rp67.500 jadi buat kalian yang pengen beli langsung aja klik linknya di bawah oke lanjut ke buku yang kedua yaitu seni membuat hidup jadi lebih ringan sederhana damai dan bebas stress karya Francine J ini merupakan buku self-improvement terbitan gramedia di penulis yang sama mungkin teman-teman sudah membaca karyanya yang berjudul seni hidup minimalis yang merupakan buku tentang mengajak kita untuk mengenal fungsi dari suatu benda yang kita miliki perlu atau tidaknya dan juga membantu kita untuk menata hidup ke lebih yang sederhana gitu dan menurutku ini bukunya juga agak mengarah ke sana tapi aku penasaran untuk baca bukunya jadi aku memutuskan untuk membeli buku ini dan buku ini di sini bukunya 125 tapi di Shopee itu cuma 93.750 oke lanjut ke buku yang ketiga yaitu berani tidak disukai karya Ishiro Isimi dan Fumi Takekoga ini merupakan buku self-improvement juga international bestseller oke disini tertulis fenomena dari Jepang untuk membebaskan diri mengubah hidup dan meraih kebahagiaan sejati mungkin ya sebagian orang banyak yang melakukan sesuatu tidak sesuai dengan hatinya karena selalu berpikir apakah yang dia lakukan ini sejalan dengan orang lain atau tidak gitu sehingga menjadi orang yang tidak berani untuk mengemukakan pendapat gitu ya orang yang pasif maka terciptalah buku ini mungkin ya dan aku sengaja memilih buku ini karena memang aku lagi butuh buku-buku dengan topik membangun kepercayaan diri dan untuk harganya disini tertulis 98.000 tetapi di Shopee itu cuma sebentar 73.500 buat kalian penasaran kalian bisa baca bukunya oke lanjut ke buku yang keempat tebal banget ya lumayan judulnya adalah pacinko karya le min eh minjin le minjin le minjin le ini kayak nama korea ya kalau li minho li minho apa le minho pas pertama kali aku lihat buku ini aku langsung suka sama covernya makanya aku beli dan ini judulnya juga pacinko pasti latarnya di Jepang tapi aku nggak tahu soalnya ini ada perempuan korea yang pake hanbu jadi apa nih hubungannya pacinko ini sama perempuan ini kalau kita lihat belakangnya oh iya bener jadi ini ceritanya tentang perempuan korea yang hidup di Jepang gitu kalau kalian tahu pacinko itu adalah sebuah permainan permainan di Jepang ya sangat terkenal kayak sejenis perjudian iya kan ini harganya 136.000 ini buku yang paling mahal diantara buku yang lainnya yang tadi aku beli tapi di Shopee itu cuma 102.000 oke oke untuk buku yang terakhir ini ada 12 pasang mata karya Sakai Tsuboi ini aku belum pernah denger ya sebelumnya tapi ini covernya cantik banget gambar Sakura lagi ini aku yakin sih kalau ini latarnya di Jepang ya karena banyak anak-anak disini yang menggunakan pakaian khas Jepang kimono oke dan kalau kita lihat dari sinopsisnya ini sebagai guru baru Bu Guru Oishi ditugaskan mengajar di sebuah desa nelayan yang miskin di sana dia belajar memahami kehidupan sederhana dan kasih sayang yang ditunjukkan murid-muridnya sementara waktu berlalu tahun-tahun yang bagaikan impian itu disapu oleh kenyataan hidup yang sangat memilukan perang memorak pondakan semuanya dan anak-anak ini beserta guru mereka mesti belajar menyesuaikan diri dengan perubahan zaman jadi ini ceritanya tentang guru dan ternyata ini merupakan buku lama teman-teman jadi pertama terbit tahun 1952 dan sempat menjadi best seller dan ini merupakan cover terbarunya dicetakan yang kedua tahun 2016 jadi penasaran nih aku mau baca sekarang aku lagi suka banget buku tentang Jepang bukan karena aku mengarah ke sana tapi karena sebagai anak sasra Jepang gak ada salahnya kalau aku ingin lebih tahu tentang negara tersebut gitu oke itu aja kelima bukunya dan link bukunya aku akan taruh di bawah jadi biar kalian gampang kalau mau beli lewat Shopee dan buat teman-teman yang sudah baca bukunya bisa cerita di bawah atau kalian punya usul, punya kritik sangat terbuka ya dan juga jangan lupa untuk like dan subscribe biar aku makin semangat bikin videonya oke bye bye